Halo Mam, kembali lagi di channel Youtube Dapur Mama Wongso Kali ini aku mau masak dendeng balado Dapur Mama Wongso Masak tolos biar enak Yuk kita siapin bahan-bahannya Nah ini dia penampilan bahan-bahannya Kita siapkan daging sapi, aku pakai ukuran setengah kilo Jangan lupa dicuci bersih Lalu ada ketumbar, bawang putih, kurang lebih lapansium, dan garam Nah mulai ngiris dagingnya Aku ngirisnya seperti ini ya Mam Boleh sesuai selera Kita siapkan panci yang berisikan air Kalau sudah mendidih, masukkan dagingnya Sambil kita menunggu daging Kita ulek dulu bawang putih, ketumbar, dan garam Kita ulek awus Nah ini kotor-kotorannya Kita buang ya Mam Kita rebus daging sampai empuk Sambil diaduk-anduk Sambil koreksi dagingnya Kalau sudah empuk Kalau sudah empuk Kita angkat Lalu kita tiriskan Nah seperti ini Bumbu ulek yang tadi Kita masukkan ke dalam wadah Yang sudah berisikan daging Nah kita marinasi seperti ini Mam Kita tunggu kurang lebih 10 menit Agar bumbunya meresap ke dalam dagingnya Mulai ngegeprek dagingnya Mam Nah aku geprek seperti ini Sesuai selera ya Mam Kalau mau sampai gepeng banget boleh Kalau aku seperti ini Nah balik Kasih bumbunya lagi Kita geprek lagi Taruh ditampah Karena nanti bakalan kita jemur Nah kalau sudah semua seperti ini Kita jemur deh Di bawah sinar matahari Seperti ini kira-kira Mam Sambil kita nunggu Hasil jemuran daging tadi Kita siapkan Bawang merah Bawang putih Kurang lebih 8-10 siung Bawang merah 7-8 siung Dan 1 buah tomat Kita siapkan panci yang bereskan air Kalau sudah mendidih Masukkan cabai Cabai merah tadi Bawang putih Bawang merah Kecuali tomat ya Mam Tomatnya kita ulek Seperti ini Jangan lupa kasih garam ya Mulai kita ulek Kalau sudah seperti ini Boleh diserok ya Mam Dipisahin dan dipiring Kita matikan kompornya Cabai yang kita rebus tadi Lalu kita angkat Lalu tiriskan Nah ini sudah ditiriskan Mulai mengulak Jangan lupa Kasih garam Kita masukkan cabainya dulu Kalau cabainya sudah di ulek Seperti ini Masukkan bawang putih Dan bawang merah Mulai kita ulek lagi Nah kalau sudah seperti ini Boleh kita serok sambalnya Lalu kita taruh di piring Kita siapkan wajan yang berisikan minyak Pakai api sedang saja ya Mam Nah Daging yang sudah kita jemur tadi Kita goreng Sesuai selera Mau garing banget boleh Mau setengah garing juga boleh Biasanya kalau daging yang sudah kita jemur tadi Ngegorengnya agak cepat Mam Jadi langsung kriuk-kriuk gitu Semua sudah digoreng Mulai menggoreng cabai yang tadi Cabai yang sudah kita ulek Masukkan garam Penyedap rasa Dan gula Kita oseng-oseng Nah seperti ini Mam Di oseng-oseng Oh iya Itu jangan lupa ya Mam Koreksi rasa Kalau kurang apa Kurang apa Boleh ditambahkan Sesuai selera Mulai masukkan tomat Yang sudah kita ulek tadi Kita oseng lagi Mulai masukkan daging Yang sudah kita goreng tadi Nah mulai kita oseng lagi Agar sambelnya Merata Dan meresap ke dalam dagingnya Oh iya Ini dinding balado Favorit keluarga kami Kalau sudah menunya ini Makannya bisa berkali-kali Mam Hehehe Nah ini dia Sudah matang Mulai kita sajikan Ini dia penampilan dinding balado Resep Dapur Mama Wongso Selamat menikmati ya Mam Semoga suka Terima kasih Sampai jumpa